NAKMU TASHA BAGAWATU ARAHATU SAMA SAMBUDASHA NAKMU TASHA BAGAWATU ARAHATU SAMA SAMBUDASHA NAKMU TASHA BAGAWATU ARAHATU SAMA SAMBUDASHA Bila kita mengarungi dunia dengan pikiran, maka kita akan menemukan bahwa Diri sendirilah yang paling dicintai, karena tidak ada siapapun yang dicintai oleh seseorang selain dirinya sendiri, maka perhatikanlah dan hormatilah setiap orang seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Biko Sangga yang saya muliakan, para Samanera, Romo Rahmani, Ibu Bapak Saudara-saudari yang berbahagia. Pada kesempatan hari ini, melihat antusias Ibu Bapak Saudara semua, subuh-subuh sudah datang kuihara, bersemangat untuk melakukan puja bakti detik Waisak. Siapa yang tidak berbahagia melihat semangat Ibu Bapak Saudara semua. Waisak memang sudah menjadi satu momen yang paling penting bagi umat Buddha. Di antara empat hari raya lainnya, Waisak rasanya lebih ditempatkan secara khusus. Banyak rangkaian acara dilakukan dalam rangka menyambut Waisak. Sebulan pendalaman dama, kemudian ada festival-festival Waisak. Dilakukan oleh banyak uyhara, banyak organisasi. Akan tetapi Ibu Bapak Saudara, jauh lebih penting dari hal itu adalah bagaimana Ibu Bapak Saudara mempertahankan semangat yang seperti ini di hari-hari yang akan datang. Jangan menjadi umat Buddha yang menganut majelis umat Buddha siluman yang muncul cuman kalah purnamat di bulan Waisak. Apa arti selama sebulan mengikuti kegiatan SPD tetapi berhenti saat Waisak? Lebih baik tidak ada SPD menyambut Waisak tetapi rajin kewihara, rajin mendengarkan dama dan yang terpenting rajin memperhatikan apa yang didengar, apa yang didapatkan ketika datang kewihara. Ibu Bapak Saudara, pada tahun 2016 ini, tahun Budis 2560, Sangga Terawada Indonesia mengangkat tema Waisak, Cinta Kasih Penjaga Dunia. Tema yang diangkat oleh Sangga Terawada Indonesia ini menggambarkan keadaan, keadaan nyata kehidupan kita di dunia ini. Terutama kita yang hidup di Indonesia, di Jakarta, dan sekitarnya. Rasa-rasanya kehidupan ini sudah semakin jauh dari yang namanya cinta kasih. Sehingga banyak hal, banyak kejadian yang menjadi permasalahan hidup. Hidup menjadi tidak tenang, hidup jadi banyak masalah. Pembunuhan, pencurian, korupsi, pemerkosaan, dan yang lainnya sudah menjamur di masyarakat luas. Perilaku-perilaku demikian adalah perilaku yang jauh dari yang namanya cinta kasih. Kalau di dalam Karania Metasuta dikatakan, cinta kasih itu ibarat seorang ibu yang mempertaruhkan jiwa bagi anak tunggalnya. Tetapi belum lama ada kejadian, seorang ibu rela membunuh anaknya, menjatuhkan anaknya dari lantai tiga, dari atas gedung. Berarti, kejadian demikian sudah mengambarkan moralitas manusia saat ini sudah semakin merosot. Banyak umat Buddha, sebagian, datang kuihara mempraktikan dhamma, belajar dhamma. Tetapi ketika keluar dari wihara, apa yang didapatkan tidak dibawa di dalam kehidupan bermasyarakat. Mengapa bisa terjadi kekerasan, mengapa bisa terjadi kekacauan di dalam hidup ini? Mengapa setiap orang berperilaku demikian? Karena pada dasarnya, setiap manusia yang hidup di dunia ini adalah manusia yang dipenuhi dengan luka-luka. Dipenuhi dengan permasalahan pribadinya. Yaitu keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Tiga akar inilah yang kemudian menjadi penyebab mengapa kekerasan terjadi. Mengapa perilaku buruk terjadi. Untuk itulah ibu bapak saudara, pada Waisak tahun ini kita kembali diingatkan dengan tema tersebut. Bahwa pentingnya cinta kasih bagi menjaga dunia. Menjaga kedamaian dunia. Kalau cinta kasih tidak dikembangkan di dalam diri kita masing-masing, hidup akan semakin kacau. Hidup akan semakin banyak permasalahan. Maka demikian juga cita-cita dan tujuan hidup kita akan semakin sulit dicapai. Dan tetapi ketika ibu bapak saudara senantiasa menanamkan cinta kasih terhadap sesama manusia, sesama makhluk, tidak terbatas hanya sesama umat Buddha. Tetapi kepada semuanya, tanpa terkecuali. Maka kehidupan pun akan menjadi damai. Bayangkan saja ketika satu ruangan ini, semua pikirannya, semua perilakunya didasarkan dengan cinta kasih. Maka tidak ada ceritanya rebut-rebutan posisi duduk. Rebut-rebutan yang lainnya. Semua akan menghargai satu dengan yang lainnya. Untuk itulah ibu bapak saudara, cinta kasih itu dicerminkan dengan perilaku saling menghargai satu dengan yang lainnya. Peduli antara satu dengan yang lainnya. Cinta kasih itu peduli. Peduli yang melihat. Bukan ingin dilihat. Artinya apa? Cinta kasih itu melihat segala penderitaan yang dialami oleh orang lain. Ibu, bapak, saudara, saya, siapapun yang hadir saat ini adalah orang-orang yang menderita. Karena keinginannya tidak pernah terpuaskan. Karena ada sesuatu yang dilekati. Menjadi penderita. Melihat penderitaan yang dialami oleh diri kita dan orang lain. Maka kita peduli, kita menghormati, kita menghargai. Untuk tidak menambah penderitaan orang lain. Atau makhluk lain. Itulah yang dikatakan. Cinta kasih itu peduli untuk melihat. Bukan untuk dilihat. Bukan untuk dilihat. Kalau ibu, bapak, saudara itu orang yang dipenuhi cinta kasih. Orang yang dipenuhi dengan sikap peduli. Kalau sudah menuju ke sana, ibu, bapak, ingin dilihat orang yang peduli. Orang yang dipenuhi dengan cinta kasih. Maka apa yang dilakukan akan selalu mempertimbangkan diketahui atau tidak diketahui orang lain. Kalau tidak diketahui perbuatan baiknya itu, dia menjadi kecewa. Jangan menggunakan sikap. Jangan menggunakan sifat. Kalau habis berbuat baik, update statusnya di mana-mana. Cukup diri sendiri yang tahu, berbahagia. Kalaupun harus berbagi, berbagilah dengan cara yang baik. Tidak usah update status. Hari ini saya berbuat baik datang poja bakti Waisak. Kamu kapan ya? Kalian kapan ya? Karena belum tentu yang lain pun tidak datang dari Waisak. Setiap saat tidak datang. Setiap tahun tidak datang. Bisa jadi mereka lebih rajin kewiharanya ketimbang kita yang berperilaku demikian. Ya mari Ibu Bapak Saudara. Jadikanlah momen Waisak tahun ini dengan tema cinta kasih penjaga dunia. Untuk menjadikan pribadi kita yang mampu bersikap universal kepada semua makhluk. Tidak memendam rasa benci pada siapapun. Ya karena di dalam salah satu siya irdama pada yang terkenal dikatakan. Kebencian tidak akan pernah berakhir bila dibalas dengan kebencian. Akan tetapi kebencian akan berakhir bila dibalas dengan cinta kasih. Banyak suta banyak cerita-cerita yang dialami. Yang diceritakan oleh guru agung Buddha. Dari kehidupan lampaunya sang. Pai beliau membabarkan dama. Banyak cerita yang menjeminkan bahwa beliau sangat-sangat menjaga sikap saling menyayangi. Sikap meta atau cinta kasih. Jangan pernah lelah. Jangan pernah capai. Untuk mempraktekan cinta kasih. Jangan berhenti ketika apa yang dilakukan tidak membuahkan hasil yang cepat. Karena sesungguhnya buahnya itu pasti akan dirasakan besar kecilnya. Ketekunan, Keuletan yang kita lakukanlah yang akan menentukan cepat atau tidaknya buah dari kamar baik dirasakan. Selamat Waisak 2560, tahun buddhist 2016. Semoga umat Buddha di Indonesia, Wihara Jakarta dan Macakajaya, Dan di seluruh dunia, Senantiasa memiliki cinta kasih. Sebagai dasar moralitas agama Buddha. Dan mampu mempraktekan etika hidup lima Pancasila buddhist. Semoga ibu bapak saudara senantiasa berbahagia, Semakin rajin wihara mendengarkan dhamma dan praktik dhamma. Hidup berbahagia, Hidup memiliki tujuan untuk memberikan keuntungan dan kebahagiaan bagi semua mahluk. Bahujana hitaya, bahujana sukaya, Marilah hidup untuk selalu memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi semua mahluk. Sabe, sata, bawaan, rusuk, kitata. Semoga semua mahluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.